Intro Amal kabair falabudalah min taubah Jadi yang dihapuskan itu dari amalan-amalan semacam ini adalah dosa kecil Adapun dosa besar itu dihapusnya dengan jalan bertaubat Taubat Iya Tidak terhapus dengan amalan-amalan seperti yang tadi kita sebutkan Apa yang dimaksud dengan bertaubat? Ya harus syaratnya terpenuhi Pertama harus ikhlas Dia bertaubat karena Allah Karena takut kepada Allah Takut akan siksaan sampai neraka Yang mendorongnya untuk bertaubat itu Bukan karena faktor lainnya Bukan karena habis Bangkrut Sudah tidak ada lagi modal Dia taubat Atau sudah mulai merasakan akibat Dari maksiat baru dia taubat Ini tidak ikhlas Kemudian dia berhenti Dari dosa itu Berhenti Tidak menunda-nunda Kemudian dia juga harus menyesalinya Dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Dan taubat itu Diterima selagi masih ada waktu Kalau habis waktunya ya sudah tidak diterima Sebagaimana Fir'aun juga taubat Tapi kapan? Ketika sudah ditenggelamkan di lautan Aku beriman kepada Tuhan yang Musa Kapan habisnya waktu taubat? Kalau ajar sudah sampai di kerongkongan Dan Kalau matahari sudah terbit dari Arah barat Ini syarat-syarat taubat Kalau berkaitan dengan hak Antara dia dengan Allah Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia Itu harus ditambah satu lagi Dia harus meminta maaf Kepada yang bersangkutan Minta diikhlaskan Atau kalau ada hak Yang dia ambil Dia kembalikan Atau dia ganti dengan barang yang lain Kalau barang itu telah rusak Atau dia telah mencuri Dia kembalikan Kalau sudah tidak ada barangnya Dia ganti Dengan barang yang semisal Dengan yang dia curi Begitu seterusnya Ya Makanya Terkait dengan hak manusia Itu lebih berat Ya Kemarin kita bahas Sampai mati syahid pun Itu tidak dapat menghapus Dosa dengan sesama manusia Mati syahid itu hanya Menghapus Dosa Antara kita dengan Allah Terkait dengan haknya Allah Ada pun hak-hak manusia Tidak terhapus Dengan Jihad Mati syahid Bagaimana lagi dengan amalan-amalan Di bawah itu Ya Nah Kemudian Jemaah azan Yallah Wa iya'akum Wa ulima min hadil hadith Anna kulla nassin Ja'a fihi Takfiru Ba'dil amali Salihati Li sayyiat Fa innama al-muradu Bi as-saghair Ini dia Jadi dari hadith ini Dapat diketahui Bahwa semua nas Semua dalil Baik dari Al-Quran Maupun dari hadith Yang menyebutkan Bahwa sebagian amalan salih Itu dapat menghapuskan Dosa-dosa Maka yang dimaksud Dosa-dosa adalah Dosa-dosa kecil Kalau dosa besar Harus dengan taubat Seperti syarat Yang tadi kita sebutkan Ya